Nah, perubahan yang saya rasakan ketika saya masuk kelas ini, itu saya belajar untuk mengendalikan pikiran yang negatif maupun rasa khawatir yang hadir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairia, salah satu peserta kelas KBS A-Benz ke-15. Sebelum saya mengikuti kelas ini, dalam keseharian saya itu terkadang terlintas rasa khawatir dan pikiran yang negatif. Nah, perubahan yang saya rasakan ketika saya masuk kelas ini, itu saya belajar untuk mengendalikan pikiran yang negatif maupun rasa khawatir yang hadir. Nah, di kelas ini juga saya banyak mendapatkan pembelajaran. Jika kita ingin masa depan kita baik, maka mari mulai dari sekarang, kita putuskan untuk memilih, memulai berpikir yang positif, bersyukur dan menghargai dari hal yang paling kecil, serta jangan takut untuk bermimpi. Nah, tanggapan keluarga saya, Masya Allah ya, karena pasangan dan anak saya sangat mensupport ketika saya belajar di kelas ini. Dan, ada hal yang saya suka di kelas ini karena kita itu diajak langsung praktek ketika teori itu setelah diberikan. Ini untuk membentuk kebiasaan, sehingga ketika kelas ini selesai dan kebiasaan itu dilanjutkan, maka kita akan memiliki karakter yang baik. Sebagai mana tujuan kita mengikuti kelas di kelas KBS ini. Dan, saran saya untuk KBS, teruslah semangat untuk berbagi manfaat, karena saya yakin masih banyak orang yang membutuhkan ilmu seperti ini. Dan, saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh ilmu KBS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.